Halo, selamat sore beautiful ladies semua Halo, selamat sore beautiful ladies semua Terima kasih yang udah gabung Hari ini kita akan Instagram live lagi bareng aku Nuri Di sini kita akan Instagram live bareng 4 brand ambasador Natur Ewa Kapan lagi ya, bareng-bareng 1 Instagram live bisa ada brand ambasador rame-rame Nah, tapi kita akan live-nya sendiri-sendiri Urutannya nanti coba boleh dibantu tebak sama beautiful ladies semuanya Di komen, mau ngobrol sama siapa dulu ayo Nah, sebelum kita mulai Instagram live ini Aku mau kasih tau topik hari ini adalah tentang supported by support system Jadi kita akan ngobrol dengan brand ambasador Natur E Seputar gimana sih perjalanan karir dan juga siapa aja support system Yang memberi dokumen untuk perjalanan karir mereka selama berkarir di industri entertainment Nah, aku juga mau ngingetin ke beautiful ladies semua Kalau misalnya ada banyak giveaway yang lagi diadain oleh Natur E Yang pertama itu ada giveaway 45 tahun Natur E Yang kedua ada cooking competition Dan selanjutnya ada giveaway sepanjang bulan Ramadan Jangan lupa juga di cek di highlightnya Instagram Natur E Untuk lebih detailnya mengenai giveaway Nah, gak sabar ya Mau ngobrol sama siapa? Coba komen Mau ngobrol sama siapa? Ada Kak Tisa Ada Kak Michelle Ada Kak Nasya Ada juga Teh Maudi Ayo, sama siapa? Wong Ayo, beautiful ladies Kira-kira siapa ya yang akan gabung pertama Hai Halo Selamat sore Kak Tisa Halo semuanya Selamat sore juga Masih pada puasa gak nih? Harusnya pada puasa ya Kak Karena Kak bentar lagi juga udah mau buka nih Gimana puasanya hari ini Kak Tisa? Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar Belum ada yang bolong Karena kebetulan aku belum ini nih Belum, apa namanya? Bulan, apa sih namanya? Tahun bulan Tahun bulan Jadi masih lancar insya Allah Insya Allah Semoga minggu awal ini masih aman ya puasanya Dan ibadah yang lainnya juga Nah, gimana nih aku mau tau kabarnya juga Kak Tisa? Gimana kesibukannya belakangan ini? Alhamdulillah sekarang aku udah lagi berada di Yogyakarta Lagi melakukan proses syuting Series terbaru aku Nanti prosesnya tuh sekitaran 32 hari Cuman ada break lebaran Harus balik ke Jakarta lagi Lalu balik lagi ke Yogyakarta Jadi emang bener-bener Crowded banget Dan cukup menyita waktu banget gitu Berarti di Yogyakarta ini full syuting aja Kak Gak ada waktu untuk jalan-jalan sedikit Paling sempetin waktu sih gitu Kalau ada waktu break Kebetulan kan ini seminggu sekali Tiap hari minggu ya Kalau nggak salah itu ada waktu break gitu Wah, enak banget Berarti misalnya ini ya Tak jalan di Yogyakarta Suasana baru ya Kak Tisa ya Bener banget gitu Jadi aku buka puasa Udah makan makanan khas Yogyakarta terus nih Kemarin udah makan sate Katak Terus besoknya pasti beda-beda lagi gitu Nah, mau ngomongin tentang topik hari ini Kak Tisa di Yogyakarta sama siapa nih? Aku kebetulan sama kakakku Terus ada sama beberapa temen-temen aku disini Ada pemain lain, ada kru juga gitu Jadi emang bener-bener krunya dari Jakarta Yang dibawa ke Yogyakarta gitu Wah, seru banget Nah, gabung nih Tadi berarti aku denger ada kakak Katisa Nah, aku kepo juga nih Kira-kira dari perjalanan awal karir Katisa nih Awal bisa jadi artis nih Kak Boleh dong dibagi sama Beautiful Lady Siapa tau, ada yang belum tau nih Katisa awalnya tuh dari mana gitu Awalnya dari mana ya Sebenernya menurut aku Udah sering aku share juga Cuman kebetulan ada beberapa poin yang mungkin aku share kembali gitu Bahwa aku mau kasih semangat aja juga Buat kalian yang Mungkin kalau ngeliat aku seneng-seneng di kamera Terus bisa jalan-jalan sama temen Hangout bareng temen Terus bisa shooting dengan happy gitu Tapi dibalik semua itu pastinya ada perjalanan yang panjang Dan gak semulus yang dibayangkan gitu Jadi waktu itu kalau gak salah Pada saat aku umur 8 tahun ya masih TK tuh Aku tuh bener-bener tertarik banget 7 atau 8 sekitar aku lupa banget ya Pokoknya masih TK Aku tuh tertarik banget sama industri Entertainment gitu Jadi aku seneng banget nonton film Nonton sinetron Terus seneng kalau ngeliat ada acara reality show gitu Jadi emang bener-bener tertarik gitu dari kecil Nah kebetulan kan aku gak punya darah seni ya gitu Dari keluarga tuh belum ada yang masuk ke dunia entertainment sebelumnya gitu Jadi makanya prosesnya tuh agak sulit gitu Kita nyari linknya kesana kemari gitu Untuk bisa dapet casting Info casting dimana-mana gitu Dan Alhamdulillah Kemarin waktu itu gak sengaja ketemu sama Salah satu temen mamaku Yang kenal sama Kak Dia Imut Ya dulunya Dia Imut Sekarang Dia Anissa gitu Dan dia kan pada saat itu lagi hit sebagai aktris cilik gitu Dan kebetulan dia juga punya production house disitu Jadi Alhamdulillah dapet linknya kan Kita casting ke PH-nya dia Dan di tempat PH-nya itu kan ketemu sama beberapa manajemen artis Terus agency juga Yang ternyata bisa menyalurkan bakat-bakat Apa ya bisa dibilang Anak-anak kecil gitu untuk masuk ke dunia seni gitu Dan dari situ aku rajin banget ikut casting gitu Dari pagi sampai sore Kadang-kadang ada yang gak kepilih Kadang juga kepilih Tapi proses kepilihnya itu gak semudah membalik telapak tangan Gak sekali aja coba itu Ratus-ratusan kali aku nyoba kesana kemarin untuk dapet casting Dan Alhamdulillah dapet casting Pertama kali iklan Terus dari iklan itu akhirnya ke sinetron Akhirnya baru ke film gitu Jadi emang bener-bener prosesnya panjang sih Apalagi dulu aku masih sekolah kan Masih SD atau TK ya gitu Jadi harus izin dulu sama guru aku Untuk bisa ngelakuin kegiatan di luar jam sekolah gitu Panjang banget aku baru tau loh Katisa Kira-tiba udah langsung tiba-tiba Dwar melejit aja enggak ya Ternyata semuanya butuh proses Enggak dong Menurut aku kalau melejit ya cepat juga turunnya Jadi kayak prosesnya kan ngagetin ya gitu Tiba-tiba ngetop tiba-tiba banyak yang suka ya Gak menutup kemungkinan ya bisa juga cepat Apa ya bukan turun ya cepat dilupain gitu Karena cepat apa ya Kalau proses panjang kan kita jadi bisa tau nih Belajar Belajarnya gimana gitu Nah sepanjang apa ya Proses Katisa sampai ada di posisi sekarang nih Aku pengen tau dong Support sistem yang paling berdampak Yang paling kalau kita kan lagi gak dapet casting Terus gak dunia ke siapa Atau yang nyemangatin agar casting terus Ayo casting terus Kamu bisa Itu tuh siapa boleh dibagi ke B2P ladies yang lain Oke Yang pastinya keluarga sih gitu Keluarga memang support tanpa batas gitu Jadi mereka tuh bener-bener yang selalu ada di dalam hidup aku Di dalam sisi gelap Sisi terang Sisi setengah-setengah terang Jadi ada terus dimana-mana gitu Mungkin kan temen bisa datang dan pergi Tapi ujung-ujungnya ya balik lagi keluarga gitu Jadi ya mereka yang selalu motivasi aku untuk jadi pribadi yang berkembang Lebih baik lagi Apa ya bisa dibilang tempat curhat juga Tempat yang selalu bikin semangat Gak bikin down gitu Wah selain Kalau tadi kan keluarga teman Orang terdekat itu Support secara emosional Secara sosial juga Itu kita butuh ya Nah kalau ada gak sih hal lain gitu Yang support karir Kak Issa sampai sekarang di posisi ini Pastinya selain kita dalam segala macam tenaga, waktu Pastinya fisik sih gitu Jadi penampilan memang lumayan cukup penting untuk mendukung karir aku gitu Jadi sekarang kan Berkebaran skincare di mana-mana ya gitu Tapi aku tuh paling cocok banget sama Natur E gitu Yang dimana masih dikategorikan ya usia muda Usia BG gitu Cocok banget pakai itu Dan aku jujur pakai itu ya bisa dibilang mukanya jadi lebih seger, lebih fresh Terus biasanya sebelum makeup kan aku pakai Natur Ejo Daily Face Cream Nah makeup tuh kita syuting di mana-mana Terus kena panas, kena debu Nah itu yang bisa melok hasil makeup kita tuh jadi lebih lama gitu Gak gampang jerawatan Terus kalaupun jerawat ya bisa cepat hilang gitu Jadi bener-bener ini tuh kayak apa ya Mendukung juga proses karirku gitu Terima kasih Natur E Terima kasih Natur E Nah itu pasti aku yakin banget ngedukung Karena kan keseharian Katisa kan kalau syuting pasti ada makeup terus kan Kak Apalagi sekarang Kak syutingnya Jadi skincare itu pasti jadi andalan Dan Katisa pakai Natur E Kalau misalnya nih Kak dikasih kesempatan untuk ngomong kasih Atau ucapan apa ya kesan gitu ya Terhadap support system Kak Tita nih Boleh dong dibagi sedikit Aku sih pokoknya berterima kasih banyak Untuk siapapun itu di luar sana yang mendukung proses aku hidup ya gitu Mau dari karir, mau dari pendidikan, atau dari segala macem Mau keluarga, mau temen, mau sahabat Yang memang bersedia untuk mendukung proses aku Dengan tulus ya pastinya berterima kasih banyak Karena aku yakin Kita tuh pasti butuh pendamping hidup gitu Entah siapapun itu statusnya Kita tuh gak bisa hidup sendiri gitu Munafik lah kalau orang tuh yang selalu bilang Oh gue bisa hidup sendiri Tapi mau gak mau kita pasti membutuhkan orang lain gitu Jadi ya terima kasih banyak atas support systemnya gitu Pokoknya aku bisa menjadi seperti sekarang ini Dan termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi pastinya karena mereka gitu Dan terima kasih juga untuk Natur E Yang selalu bersedia mendukung proses aku dalam apa ya Dalam berkarir juga gitu Termasuk pada saat shooting kan kita harus make up segala macem Termasuk kalau misalnya lagi jalan-jalan Lagi gak mau pake make up Natur E itu selalu ada Terima kasih Sukses terus untuk Katisa Semoga webseriesnya shootingnya lancar ya Thank you Untuk Ibu Lebaran juga semuanya sehat selalu Nah Katisa aku minta waktunya sebentar Karena aku mau invite Brand Ambassador selanjutnya Nanti kita dadah-dadah dulu sama Bitu Ini gak apa-apa ya Oke Kira-kira Badan Ambassador selanjutnya Sementara baik dulu Dapat nih Beautiful Lady Udah ada Halo Selamat sore Kak Michelle Hai Kak Michelle Halo Hai Tissa Hai Kak How are you guys Oh my God Aku live Instagram bareng Kak Tissa sama Kak Michelle Barengan Bukti apa aku Halo Kak Michelle Kita mau sigut bayi juga Sama Kak Tissa Karena kita udah ngobrol-ngobrol Sama Kak kita lanjut ke Kak Michelle Terima kasih Kak Michelle Thank you Thank you Kak Michelle Bye Bye Tissa Thank you Nah halo apa kabar Kak Michelle Kabar baik Sehatkah kamu Sehat Udah lama ya Kita gak ketemu secara online Keren banget Iya Gimana lancar Harinya Kuasanya lancar Belum ada yang bolong Harinya tetap aladet Shootingnya luar biasa Kurang tidur Tapi tetap aladet Terbanget loh ini Kak Michelle Wah Makasih banyak Thank you Boleh dibagi Kak Sekarang kesibukannya Selain tadi aku denger ada Shootingnya padet banget Shooting apa sih Kak Sekarang lagi siapin Siapin judul webseries terbaru aku Untuk WTV Terus kita udah running Sejak sebelum lebaran Sampai nanti Akan selesai Mendekati Lebaran sih Karena memang Schedulnya cukup Pack banget Dan Sempat kemundur-mundur Kemudur-mundur Kemudur-mundur Sampai akhirnya sekarang Tapi gimana Nanti libur lebaran Aman ya Tapi ya Insya Allah Libur lebaran aman Pokoknya semua Akan di Balance lah Pokoknya Kerjaan Ibadah Liburan Pokoknya harus balance Gak boleh kerja-kerja Terus Tapi ibadah Sama liburannya Kehambat ya Kak ya Ya betul Kita juga harus Pay yourself first Kita harus sayangin Diri kita juga Kita juga Harus Jangan sampai tinggalin Ibadah Karena mengejar dunia Jadi kayak Menurutku Yang paling penting Itu adalah balance Keren banget Kak Michelle Aduh Ya ampun Aku udah labetnya Kak Michelle Kak Michelle Aku ngobrol nih Tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit kan Sama Kak Tissa Tentang Awal karirnya tuh Gimana sih Karena kan beberapa orang Menuju posisi yang sekarang Juga beda-beda Nah boleh dong Dibagi Kak Michelle Kak Michelle nih Perjalanan karir Karir awalnya tuh Sampai sekarang Itu gimana Kak? Ya perjalanan karirnya Berawal dari Apa ya Aku bisa bilang Mungkin Sangat tidak Terekspektasi Sampai akhirnya Aku ada disini Jujur Aku Kalau dulu Aku tuh tipikal orang Kayak gak mulut-mulut Mimpinya Aku memang Aku cuma pengen jadi guru Oh ya Waduh Aku pengen banget jadi guru Karena dulu kecilnya aku tuh Guru ngaji Aku tuh bilang Ibu kenapa jadi guru Ibu kan gak bisa main-main Kayak aku Iya Karena kalau ibu jadi guru Ilmu yang kamu pake Pahalanya buat ibu Sampai ibu nanti gak ada Nah aku mikir Kalau aku jadi guru Beneran Yang kayak Aku ngajarin banyak orang Banyak anak-anak Pahala aku tuh Akan jalan terus Sampai aku Sampai aku entah ada dimana Gitu loh Jadi kayak Sesimpel itu sih mimpinya Tapi aku gak nyangka Ternyata Tuhan Punya rencana Yang lebih luar biasa lagi Dari Dari apa yang aku Siapkan untuk diri aku Bahkan Sampai akhirnya aku Seperti sekarang Gitu sih Aku lebih ngikutin Jalannya Yang dikasih Allah aja Kayak Nisha kamu kesini Nanti kamu gini Kamu gini Aku lebih yang kayak Hari ini aku ngapain Selesaikan dengan baik hari ini Baru mikirin besok Baru mikirin besok Hari ini dulu ngapain Baru mikirin besok Kayak gitu sih Seriusan Terus Jadi tiba-tiba Apa ya Ada di Industri entertainment Itu awalnya kenapa Kak Di ini kah Ada talent scouting kah Atau gimana Apa ya Aku sempat ketemu Soalnya manajemenku Terus akhirnya manajemenku Ngajakin kita coba Shooting dan lain sebagainya Tadinya aku cuma Mau nemenin temanku doang Untuk casting Sampai akhirnya Aku yang nunggu di lobby Ditawarin Kayak Yaudah kamu boleh Masuk casting Hah enggak Saya cuma mau nunggu Oh enggak Kamu Kamu masuk ke kantor ibu Iya Casting itu apa ya Enggak Kamu masuk aja Kamu gak casting Kamu langsung Ketemu ibu aja Dulu kayak Yang panggil aku tuh Busonya dari Rapi Film Aku lagi ada duduk di kantor Rapi Film Aku kaget Terus kayak Kita ngobrol Apa semua segala macem Sampai akhirnya Ayo coba shooting Akhirnya kayak mikir Oke baiklah Apa itu shooting Terus kayak Aku sempat panik Aku gak mau jadi Peran utama langsung Atau apa Karena waktu itu Sempat ditawarin Nanti Ini judulnya Vanilla dan Strawberry ya Oke Tapi kamu nanti Jadi vanillanya Kok aku jadi vanillanya Aku Aku kan jadi judul Aku gak mau Aku mau yang lewat-lewat doang Aku bilang kayak gitu Aku mau yang lewat-lewat Kenapa emangnya Ya karena aku gak siap Karena aku baru disini Dan aku gak mau Mengecewakan banyak orang Karena memang aku gak Aku gak punya apa-apa Aku gak punya ilmu Aku gak punya skillnya Kenapa aku harus Melakukan hal yang kayak Bahkan merugikan orang lain Menguntungkan aku doang Padahal aku masih kecil Saat itu Kayak aku masih 17 atau 18 ya Tapi kayak aku mikirin Kayak aku gak mau Ngerepotin orang Kayak aku mau lewat-lewat aja Aku please Aku mau jadi yang lewat-lewat Di belakang Aku bilang kayak gitu Sampai akhirnya ketemu Sama busunya Dan dijelasin Sampai aku ngobrol Sampai akhirnya Aku mau shooting Tunggu Aku gak bisa memproses Jadi temen Kak Michelle Gimana tuh Dia jadi cuman Nemenin aku doang Dan dia aja Dengan turin aku Dengan turin aku Reading di kantor itu Jadi kayak Oh my God Tapi emang gitu ya Orang tuh gak ada yang tau ya Kak Michelle ya Semoga temen Kak Michelle Sekarang udah punya karir Yang dia sukai ya Amin Oh ya amin Pasti Mungkin memang udah Dia membukakan jalan Jadi kirimin Tuhan Buat kayak Membuka jalan aku Jadi memang Basically Aku percaya Apapun yang terjadi besok Apapun yang aku punya sekarang Semuanya milik Allah Jadi kayak Makanya aku bilang Semuanya harus balance Ibadah gak boleh ketinggalan Keren banget Kak Michelle Terus aku ngomongin nih Kak Kan tadi Kak Michelle tiba-tiba Kecemplung gitu ya Kalau misalkan Aku bisa bilang kan Karena kan gak ada niatan Untuk pengen ke Apa ya Jadi artis gitu Kak Nah dari proses kecemplung itu Pasti kan Kak Michelle kaget juga gitu Gak pernah tahu Acting itu apa Gak pernah ngapal Yang segitu banyaknya text Gitu Ada gak sih tempat Apa ya Kak Michelle gitu Yang support Kayak Enggak Michelle kamu bisa Itu boleh diceritain dong Kak Apa ya Yang pastinya Aku Aku didukung banget sih Sama Manajemenku pertama Setelah manajemenku Sangat mendukung aku Dan dia percaya kayak Enggak Michelle Kamu cantik Kamu oke Kamu bisa Aku lihat Kamu bisa Dan aku mikir kayak Aku gak Aku gak Aku gak penting Aku siapa Seperti biasa ya Kayak Aku gak percaya sama diri aku sendiri Sampai akhirnya aku mikir Kayak oke Aku mulai 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 gali potensi aku Mulai Mulai ceritahu Apa yang aku bisa Mulai merawat diri aku sendiri Sampai akhirnya aku kayak Bener-bener sayang sama diri aku Baru akhirnya kayak Keluarga aku Ngedukung semuanya Dan temen-temen deket aku Ngedukung Dan aku sampai sekarang Ngejalanin apa yang aku bisa Gitu Oh keren banget Tapi emang Apa ya Ketika orang mempercayakan Sesuatu kepada kita Dan boosting confidence kita tuh Bikin energi lebih ya Untuk kita Do the best gitu ya Kayak Iya betul Walaupun kita gak percaya sama diri kita sendiri kan Kayak Banyak hal lah pasti yang dipikirin Apalagi Aku tipikal yang Aku Aku selalu Aku selalu taruh orang duluan Dibandingkan diri aku Aku gak pernah Pay myself first Dari dulu Kebiasaan habitnya Tapi sekarang udah lebih yang kayak Apapun yang terjadi Aku akan Mikirin diri aku sendiri dulu Aku sayangin diri aku Baru Aku Menjalani apa yang memang Aku Aku bener-bener mau lakukan Dan sayangi Kalau dulu kan memang Aku butuh banget Di boosting orang Tapi sekarang aku udah saatnya Aku harus membangun diri aku Justru aku harus menjadi Kekuatan orang lain gitu Jangan aku Membutuhkan kekuatan itu lagi Gitu Keren banget Aku jadi Confidence ngeliat Kamsel ngomong kayak gitu Semangat Semangat Aku juga Nanti dulu Semangat Biti Boleh Nonton Langsung ke boosting ya Kepercaya dirinya gitu Bahwa kita juga bisa gitu Kayak Kak Michelle Walaupun bukan jadi artis gitu Mungkin bidang yang lain ya Kayak Pasti Ada gak hal lain gitu Selain manajemen Keluarga Fans yang ada disini Yang nonton kita semua Ada gak hal lain Apa ya Yang bikin Mendukung karir Kak Michelle Sampai sekarang Bikin lebih percaya diri Gitu Ada gak Kak Kira-kira Mungkin boleh di-share disini Yang mendukung karir aku Hingga jadi sekarang Membuat aku selalu pecah diri Salah satunya juga diri aku sendiri Pastinya Karena Apa ya Kalau dibilang Kalau Kalau aku gak merawat diri aku Aku gak pede sama diri aku Aku gak bisa Aku ngerasa Aku gak cukup oke untuk tampil Otomatis aku Aku tidak 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 apa ya Tidak Tidak berusaha untuk Membangun diri aku sendiri Jadi Yang aku pikirkan adalah Aku harus merawat kulit aku Dari luar Dan juga dari dalam Kalau kulit aku sehat Gak gampang kusam Terus aku menjaga Dari saat ini Aku menganggap Bagian dari diri aku Adalah bentuk sebuah investasi Otomatis aku menjalankan Apapun itu Akan lebih percaya diri Kedepannya Nah produknya apa nih Kak Kalau misalkan tadi kan Ada Ngomongin kulit Apa segala macem Kak Ada gak Seperti Yang Aduh cinta banget Gitu Kak Pastinya ya Makanya tadi aku sempat mention Aku Bener-bener yang kayak Aku harus tahu Aku harus take care Kulit aku Aku harus investasi Bener-bener disitu Dari luar Dan dari dalam Produk favorit aku Kalau aku bisa spill sekarang Itu pastinya Nature A White Soft Capsule Kenapa? Karena itu adalah hal Yang mungkin orang-orang Suka lupa Orang-orang mungkin Fokus ke skincare-an Skincare-an Tapi mereka suka Skip kayak Kalau kulit itu juga harus dirawat Dari dalam Dari saat Kita tidur Beristirahat Otomatis juga Kita harus memberikan Suplemen yang emang Bener-bener dibutuhkan Sama kulit Contohnya yang tadi aku minum Sehari dua kali loh Aku minum dua kapsul loh Sebelum tidur Bayangin Terus kalau pagi Aku langsung skincare-an Pakai Semua regimen dari Nature A White Skincare-ku Terus Baru aku lanjut Melanjutkan aktivitas aku Makeup Dan lain sebagainya Keren banget Jadi Untuk Beautiful Lady semuanya Aku juga mau infoin lagi Kalau misalnya ternyata nih Untuk Punya kulit Kayak Kak Michelle Itu gak cuma Hanya cuci muka aja Cuci mukanya juga Harus pakai apa Terus harus minum juga Suplemennya Karena gak hanya Dari luar Dari dalam juga Dan jangan lupa ya Kak Michelle Bukan muka doang Tapi tangan juga ya Kak Betul 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 Seluruhnya Harus dijaga Jangan lupa Harus selalu pakai Nature A White Hand and Body Lotion Hand and Body Serum Semuanya Jangan sampai ketinggalan Nah keren banget Kak Michelle Ada pertanyaan lagi nih Sedikit Karena waktu kita terbatas Aku mau nanya Kalau misalnya Kak Michelle dikasih Waktu Untuk Berbicara gitu Memberikan Terima kasih Atau Memberikan pesan Sedikit untuk Support system Yang selama ini Sudah selalu Ngedukung Kak Michelle Kira-kira Kak Michelle Mau nyampaikan apa nikah Untuk Michelle Untuk Warga aku Untuk teman-temanku Yang udah dukung aku Udah kenal aku Selama ini Terima kasih banyak Atas doanya Dan atas Semua kritik Dan sarannya Yang sangat membangun aku Sampai aku Jadi seperti sekarang Harapannya Kedepannya aku bisa Menginfluensikan Hal baik Hal yang lebih baik Lagi untuk orang-orang Menjadi pribadi Yang lebih baik Dan Gak cuman baik Untuk diri aku Tapi berguna juga Untuk orang lain Dan intinya Semoga apa yang Kalian kenal dari aku Juga Kalian mendapatkan Hal baik Dari apa yang Kalian lihat dari aku Amin Terima kasih Kak Michelle Dan juga Untuk Beautiful ladies Yang udah nonton Karena selanjutnya Kita akan ngobrol Dengan Brand ambassador yang lain Karena kan hari ini Kita mau ngobrol Sama 4 brand ambassador Aduh Betul Kapan lagi kan aku Ngobrol sama 4 artis Alhamdulillah Banget hari ini Nah Selain itu Kak Aku mau ngingetin juga Untuk Beautiful ladies Yang lagi nonton Kalau misalnya Natur A ini Ada road to 45 tahun Ulang tahun Natur A Ada banyak Kegiatan Giveaway Yang pertama itu Ada giveaway 45 tahun Natur A Yang kedua Ada cooking Yang ketiga Ada giveaway Selama bulan Ramadhan Ya Kapan lagi Ada 3 giveaway Dalam periode berjalan Langsung aja Cus ke Highlightnya Instagram Natur A Untuk lihat detail Gimana cara bisa ikutan Dan Aku juga ada Pin comment nih Kalau misalnya Beautiful ladies semua Mau belanja Produk Natur A Di Shopee Bisa pakai kode Yang di bawah Oke Nah Aku mau cek nih Brand ambassador selanjutnya Udah ready Belum ya Kak Michelle disini dulu Karena kita mau Sapa-sapa beautiful ladies Bareng brand ambassador selanjutnya Yeay Kira-kira Ada siapa Ada siapa Ada siapa kak selanjutnya Aku sudah invite Ada siapa ya Boleh disapa juga nih Kak Michelle Dari tadinya Ada panggil Kak Michelle Kak Michelle Hai semuanya Yang udah nonton Thank you ya Halo semuanya Semoga sehat selalu Buat yang lagi Beribadah bulan puasa ini Semangat puasanya Semangat bekerjanya juga Mari kita doakan Apa yang sedang kita kerjakan Mari kita kerjakan Apa yang kita doakan Aku coba mention lagi Aku coba invite lagi Sebentar Kak Michelle Nah Kak Michelle Aku mau ini dong Mungkin ngobrolin Tentang Apa namanya Webseries Kak Michelle Yang sekarang nih Itu tuh shootingnya Ini gak kak Liburnya kak Dari Senin Ketemu Senin Atau ada liburnya Dalam seminggu kah Kebetulan minggu ini Belum ada libur sih Tapi Tapi I'm okay Aku senang banget Di lokasi Aku sayang sama orang-orang Di lokasi Yay Nasha is here Hai Michelle Selamat datang Kak Nasha Selamat datang Selamat juga bergabung Di web Tentang Tur E Kan Nasha Oh iya Aku senang banget Akhirnya bisa jadi keluarga besar ya Boleh disapa juga Beautiful Ladies Dan Kak Michelle Yang ada di sini Sebelum Kak Michelle Tamit Hai Buat semuanya Semangat ya Untuk menjalani Hari-hari ini Kalau gitu Kak Michelle Boleh dadah dulu ke beautiful ladies Yang ada disini Lanjut shooting ya Kak Michelle Iya betul Aku harus lanjut shooting dulu Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini Sehat selalu ya Kak buat Nasya Sehat selalu Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Love you Thank you guys Thank you Halo Kak Nasya Baik Kenalan dulu ya aku Nuri Host hari ini Baru ngeliatkan Nasya nih akhirnya Untuk live bareng Natur E Gimana Kak kabarnya Shootingnya lagi sibuk apa nih Kak Aku lagi stripping Setiap hari Shooting aku bukan malita pilihan Oke lagi shooting ya Berarti sekarang Kak Nasya lagi di Lingkah Iya lagi di lokasi Tapi aku udah Minta waktu sebentar Supaya bisa Oh gitu Ngobrol-ngobrol gitu Terima kasih banyak Kak Nasya Udah meluangkan waktunya ya Kak Nasya nih tadi kan hari ini Kita Topiknya tuh ngomongin tentang Support system Nah aku mau tau juga dong Awal karirnya Kak Nasya tuh Sampai akhirnya ada di Industri entertainment tuh Awal mulanya gimana ya Kak Boleh diceritain ke Beautiful Edition Yang lagi nonton Awal mula aku terjun ke entertainment itu Mungkin dimulai dari Aku ambil kursus acting Dan juga kursus modeling ya Memang Apa namanya Aku tuh sama sekali Waktu tuh gak ada pengalaman Gak ada orang yang aku kenal Kuda yang terjun di entertainment tuh gak ada Jadi memang Ya aku ambil kursus aja Dengan harapan setelah kursus aku tuh Kenal banyak orang Terus Ya dapet link kesana dan kemari gitu Nah itu semua juga berkat orang tua pastinya Karena kan Yang membawa aku ke tempat last Itu pastinya orang tua Juga dukungan teman-teman Oh gitu Oke dari Last Acting Modeling Sampai akhirnya dapet project pertama itu Prosesnya gimana kak? Hmm Panjang sih Sebenernya Gimana ya Pada saat itu sih Sebenernya aku masih sekolah juga ya Jadi aku waktu itu Fokusnya Belum terlalu yang kayak Harus ke entertainment banget Jadi Seiring berjalannya waktu Ya ada aja gitu Tawaran-tawaran gitu Walaupun waktu itu Mungkin kalau awal-awal Pasti tawarannya Ya gak mungkin kan Jadi Dapet peran Kayak sekarang gitu Waktu itu mungkin Hanya jadi Adiknya siapa Gitu Cuman ya Semuanya tetap aku ambil Semua tawaran Semua kesempatan Supaya aku juga Bisa belajar Dan memang orang tua aku Juga selalu Nyuruh aku Jangan menolak kesempatan Gitu Kalau ada kesempatan Harus diambil Karena kesempatan itu Tidak datang dua kali Nah Jadi Ya perbanyak aja Pengalaman-pengalaman Kalaupun misalkan Waktu itu Bayarannya tuh Ada juga yang Ya aku rasa tuh Gak worth it sebenarnya Sama Capeknya kerja gitu Cuman Untuk pengalaman sih Itu bakal worth it banget Oke Ada gak kak Apa ya Project yang berkesan gitu Kayak Dapetnya susah banget Castingnya susah banget Atau ada pengalaman Ditolak yang bikin patah hati Gitu ada gak kak? Ada Sebenernya Untuk mendapatkan Satu project di awal Itu susahnya Banget-bangetan Susah banget Dan ini buat Temen-temen juga Yang mungkin pengen Memulai sesuatu Emang memulai sesuatu Itu susah Memang susah banget Tapi setelah kita Berhasil Itu tuh bakal Ya mungkin pengalaman juga ya Membawa kita tuh Jadi cepat gitu Majunya Jadi kayak Ya setelah Dapet satu project itu tuh Langsung lumayan gitu Langsung ada lagi Ada lagi Ada lagi gitu Yang pentingnya Jangan patah semangat Ya awal-awal Memang aku juga banyak sih Ketolak casting gitu Dan orang tua selalu yang kayak support Dan kayak ngasih semangat gitu Jadi kayak selalu diingetin Bahkan kamu udah acting nih Udah ambil kursus acting Itu aja tuh udah big step sih Menurut mereka gitu Karena Aku juga orangnya tuh Memalu Jadi untuk Mau ikut last acting aja tuh Sebenernya tuh udah Apa ya Udah Lumayan sebuah progres gitu Jadi Yang penting kita punya orang-orang Yang selalu mendukung kita Dan kasih energi yang baik Buat kita Oke Tadi aku denger Apa ya Mention-mention Ada orang tua yang support Gitu ya Boleh diceritain juga nih Kak Secara lebih Apa ya Jelas gitu Kepada beautiful ladies Peran apa aja sih Yang biasanya Orang tua kan asya Kasih Berikan gitu Agar kan asya tetap semangat gitu Walaupun sebenernya kan Casting Satu Ke casting dua Ke casting tiga Itu prosesnya Dan lama gitu Atau mungkin ada Sosok lain Selain keluarga Misalkan ada teman Atau sehat Boleh kak Dibagi ke beautiful ladies Yang nantang Kalau orang tua itu Selalu bilang Kalau kesempatan itu Tidak datang dua kali Jadi kalau bisa Ya kesempatan itu Ya jangan Disiasiain Yang kedua Datang tepat waktu Karena Selain kita Memang harus Bisa acting Atau Bisa kerja Gitu Cuman Kedisiplinan itu Sangat dibutuhkan Sangat penting Dan yang ketiga Dan yang ketiga Mungkin orang tua aku Ngajarin untuk Apa ya Menabung kali ya Jadi misalkan Kita dapet Dapet job gitu Dapet Uang sendiri gitu kan Di umur yang Pada saat itu Aku masih remaja Dan aku belum ngerti juga Cara menabung Dan sebagainya Yang penting Ya diarahin gitu Jangan boros Jangan berfoya-foya Jadi tetap Apa ya Harus Budayakan menabung gitu Terus selain orang tua Mungkin yang berperan penting Idola sih Harus punya Idola Role model ya Yang kalau kita coba Iya role model Bener Bener sih Soalnya kalau gak punya role model Itu kayaknya Ya Mau majunya gimana Mau sampai Mau sampai kayak apa gitu Kan harus ada contohnya gitu ya Supaya kita juga bisa kayak Ih aku harus seperti dia Gitu Jadi bagus Tapi ya bukan berarti kayak Jadi iri gitu ya Cuman ya Diambil yang bagus-bagusnya aja gitu Kepo dong Role modelnya Kak Nasya nih Artis Indonesia Artis luar Sebenernya banyak sih Aku tuh gak punya yang spesifik Role model banget gitu ya Jadi kayak Misalkan aku ngeliat Ya gak usah Gak usah jauh-jauh ya Misalnya lawan main aku disini kan Kak Samuel gitu Aku Ngeliat kok dia Kalau misalnya shooting itu Apa namanya Profesional Terus Juga Apa ya Ya orangnya tuh Luas banget gitu Kalau dalam reacting Dan Orangnya baik banget gitu Hambel sama semua orang Jadi ya aku ambil gitu Dan Banyak sih sebenernya Orang-orang yang bisa jadi role model Buat aku yang penting Kita bisa menyaring Mana yang baik Mana yang perlu dicontoh Mana yang tidak perlu dicontoh Betul banget Karena role model itu Gak ada di spesifik satu orang Bisa aja kerja Ini kita Ini kita kagum dan kita ingin seperti itu Atau misalkan ada spesifik Apa ya Karir yang pengen dituju Role modelnya Mungkin kita bisa contoh di bagian itu aja Gitu ya Kak Nasya ya Benar sih Benar Aku mau Kepo lagi nih Kan tadi Apa ya Yang membuat Kak Nasya itu Semangat gitu Menjalani karir gitu Walaupun awalnya itu sulit Ada keluarga Ada teman Fans mungkin Dan juga tadi role model Yang menjadi Apa ya Acuan Kak Nasya Kira-kira ada gak Hal lain gitu Atau ada Apa ya namanya Yang menunjang gitu Hari-hari Kak Nasya Sampai di posisi sekarang gitu Kak Boleh dibagi dong Kak Yang menunjang ya Yang pasti Karena aku kan kerjaannya di entertainment Itu bener-bener dibutuhin fisik banget ya Ya mental juga sih Jadi Memang aku Diusahain tuh Selalu Hidup cukup Makan teratur Olahraga Dan minum vitamin Juga pakai Skincare yang Apa ya Ya karena ini emang Harus Terlihat oke gitu kan Perlu ditunjang Skincare Dan bodycare yang Bener-bener bisa merawat Merawat Badan aku Oke Kira-kira Spesifik gitu Kayak Udah cinta banget Sama ini gitu Kayak Apa gitu Kak Nasya Kayak gak mau Apa ya Pindah ke lain hati Kak Ya aku karena Aku syuting tuh Kadang-kadang kan Di Outdoor ya Eksterior Panas gitu Nah aku tuh suka pakai Body lotionnya Nacour Anting Karena itu tuh ada Apa Buat Matahari juga Melindungi kulit kita Dari senar matahari Dan terus aku tuh Pak Minum juga Yang nature Yang orange Yang 300 IU Setiap malam Itu satu kapsul aja Setiap hari Karena itu buat Menjaga kulit Supaya kulitnya Tidak mudah Bermasalah Dan Kulitnya juga Lebih halus Karena kan Setiap hari Syuting itu Bikin kering banget Kulitnya Kalau misalnya Kalau misalnya di ruangan AC sih Ya masih Mending ya Cuman kalau misalnya Di panas-panasan itu tuh Aduh kulitnya Lumayan ya Bisa rusak Jadi emang harus Dijaga sih Dari Sedihni mungkin Bener banget Jadi kalau misalkan Nanti nih Ada beautiful ladies Yang ternyata Pekerjaannya juga Mengharuskan Kenapa Parancinan matahari Gitu ya Kak Boleh coba ini tuh Rangkaian Skincare Dari Natur E Yang dipakai oleh Kan Asia Dan jangan lupa Kalau misalkan Rawat badan Rawat kulit Itu gak cuman Dari luar Dan juga harus Dari dalam ya Kan Asia Harus minum Bukan hanya muka Tapi juga tangan Gitu ya Kak Iya semuanya Semuanya banget Gitu Tapi aku lihat Apa ternyata Kan Asia punya hobi itu ya Apa namanya Pool dance ya Kak Udah berapa lapa Kak Iya Udah Sebenarnya kalau pool dance Aku baru belajar Udah Baru 1 tahun sih Cuman kalau yang udah lama Itu aku suka pilates Dan yoga Gitu Jadi memang Mungkin Sealiran ya Karena harus Butuh flexibility Gitu Butuh konsistensi juga Untuk belajar Gitu Keren banget aku Lihatnya Aduh Keren banget Bisa sampai tinggi ke atas Gitu Iya pokoknya Kalau menurut aku sih Emang orang harus punya hobi ya Supaya Kita Sehatnya Bukan cuma luar juga Tapi dalam juga Kesehatan mental gitu Karena kalau ngelakuin hobi Itu Bikin happy Dan jadinya Ya terpancar auranya Betul Cantik banget Kak Mau nanya satu lagi nih Karena kan waktu kita terbatas ya Akan ada brand ambassador yang lain Aku mau nanya satu hal Kalau Kak Nasya diberikan waktu Dan kesempatan Saat ini Kira-kira Mau say thank you Ke siapa Atau ada Pesan-pesan yang mau diberikan Untuk support system yang selama ini Sudah mendukungkan Nasya Buat semuanya aja ya Buat keluarga Buat teman-teman Buat fans Followers aku Buat Teman-teman syuting juga Terima kasih Sudah menjadi orang baik Memberikan energi-energi Juga yang positif Di sekitaran aku Juga memberikan Kata-kata yang Ya aku tuh Setiap hari juga Kadang-kadang ngeliat ya Di Instagram gitu Kata-kata Ya Yang baik-baik lah Untuk aku Pujian gitu Respon Mereka udah nonton Karya aku Dan lain-lain gitu Semoga Kita semua Diberikan kesehatan terus Apalagi di zaman yang Pandemi ini Dan Semangat juga Buat yang Merayakan Buat yang lagi Kuasa Supaya Bisa full Kuasanya Bisa lancar Semuanya Dan Amazing Everyone Yeay Terima kasih kan Nasya Kan Nasya tunggu sebentar dulu Aku mau setahuin Ke Beautiful Ladies yang lagi nonton Dan juga kan Nasya Bahwa Rangkaian acara Menuju 45 tahun Natur A itu Ada banyak banget loh kan Nasya Jadi tuh Ada giveaway Tiga dalam Periode berlangsung Secara barengan Yang pertama itu Ada giveaway 45 tahun Natur A Yang kedua Ada cooking competition Yang ketiga Ada giveaway Selama Ramadan Banyak banget ya kan Wow Buat yang suka giveaway Harus join Betul Nah gimana cara joinnya Detailnya Bisa langsung cek Ke highlightnya Instagram Natur A Jangan lupa Dicek Lalu di join Nah aku juga Udah bagiin Kode diskon Untuk Beautiful Ladies yang lagi nonton Hari ini Aku ada komen pin di bawah Bisa langsung belanja Di Shopee Nah Kan Nasya Tunggu sebentar Karena aku mau invite Berin ambasador Terakhir Yaitu Adalah Teh Maudi Teh Maudinya Udah Ready belum ya Dari tadi ada yang nanya Mana ini Yang lain Mana ini Teh Maudi Ini kan Nasya Berarti nanti langsung lanjut Ini ya Shooting lagi ya Iya Halo Tete Hai Nasya Selamat sore Nuri Sorry Ih cantik banget Pake kerudung Teh Maudi Alhamdulillah Kan terinspirasi Sama Nuri Aduh Kok jadi kebalik ya Harusnya Kebalik ya Hai Nasya Apa kabar Halo Baik Tete Gimana kabarnya Baik juga Alhamdulillah Aku Sorry ya Di mobil Mbak Nuri Soalnya lagi nganter Anak basket Hari ini Anakku ulang tahun Jadi aku janji Nemenin dia Seharian Selamat ulang tahun ya Iya Terima kasih Kan Nasya Oke sekarang nih Nasya boleh langsung Pamit dulu Ke Beautiful Ladies semua Selamat menjalani Aktifitas selanjutnya Mau shooting ya Iya bener Semoga lancar ya Semuanya Terima kasih Nasya Oke Kita invite lagi ya Tema Udinya Tadi sepertinya keluar Halo Tema Udi Aku tadi syok Tema Udinya hilang Mengapa hilang Aku pun syok Kita syok berjamaat Halo apa kabar Teh cantik banget Teh ya Baik-baik Alhamdulillah Seneng banget ya Aku dengerin dari Tisa Dari Michelle Dari Nasya Hebat sekali adik-adik aku Inspiratif banget Pinter-pinter Semuanya Semangat menjalani karir ya Tema Udi ya Seneng Aku udah Anaknya Tema Udi Edi ulang tahun Besok juga kayaknya Aku dapet bocoran Tema Udi ulang tahun ya Iya Kami ini Berurutan Edi tanggal tujuh Aku tanggal delapan Aduh Enak berarti Kalau kayak gitu Ulang tahunnya bisa digabung ya Teh ya Iya Tapi jadinya Selalu fokusnya Ke ulang tahun Anakku dulu Mau diapain ya Mau ngapain gitu ya Pas giri Aku lantunya Aku udah capek Iya sih bener Kalau gitu Urusan itu deh Berarti suaminya Tema Udi Yang bikin surprise Untuk Tema Udi Iya Bener-bener Selamat sore semuanya Devi Udah pada Nukumpul semua nih Seneng deh Bisa berhai-hayan disini Iya Terima kasih Selamatannya buat Anakku nanti aku sampaikan Lagi basket ya Tema Udi tadi Kayaknya ada yang mention-mention Itu deh Apa Zainab Zainab Kayaknya masih pada Belum move on ya Dari si Idul ini Kayaknya melekat banget ya Teh Iya ya Aku tuh jadi Zainab Dari tahun 94 Berarti kira-kira Ya Tiga tahun yang lalu ya Kayaknya Tiga tahun lalu sih Bener Nah tadi ngomongnya Zainab nih Teh Kayaknya aku pengen tau Gimana sih awalnya Teh Maudi bisa langsung terjun ke Apa Industri entertainment ini Karena kan yang aku tau nih Teh Maudi Abang None ya Kita sama Cuma beda wilayah Nah Apakah awalnya dari Abang None Atau ada talent scouting Atau gimana tuh Teh Apa nih Untuk dunia entertainment ya Kalau dunia entertainment Memang masuknya lewat Sidul Tahun Setelah menjadi None Jakarta Selesai tugas tahun 94 Tiba-tiba Mbak Uti tuh Atun Lihat foto aku di majalah Terus dia propose ke Bang Rano Ini kayaknya bisa dia buat Jadi Zainab Itu Terus Bang Rano suruh manggil Aku dateng kesana Ditanya Mau gak jadi Perempuan Betawi Aku bilang Aku lagi jadi None Jakarta Lagi cinta-cintanya nih Sama Betawi Aku bilang gitu Terus akhirnya Suruh dateng casting Castingnya tau gak Mbak Nuri Jadi aku Dateng ke tempatnya Bang Rano Baru pertama kali ketemu seorang Rano Karno Dan gak pernah ikut syuting Untuk sinetron atau film Atau apapun Kalau iklan Nama foto-foto sih Udah seringnya dari kecil Tapi kan beda ya Selesaiannya Jadi aku dateng Cuma ditanya Udah makan belum? Belum Ya udah makan siang Mau apa? Serah adanya apa? Mau nasi padang? Mau gitu Jadi sambil makan nasi padang Terus disyuting segala macam Gini Kok disyuting sih? Kok ada kamera? Aku bilang gitu Gak apa-apa Ayo ngobrol-ngobrol aja gitu Jadi audisinya tuh Gak kayak Halo nama saya Maudi Tinggi saya berapa gitu Enggak Jadi sambil makan nasi padang Diajak ngobrol gitu Terus tiba-tiba Bang Rano Oke kamu jadi Zainab ya Gitu Bisa gak syuting? Terus aku bilang Waktu itu memang kan Lagi lulus SMA Selesai dari Indonesia Jakarta tuh Niatnya mau sekolah Keluar negeri Jadi aku bilang Bang Tapi kalau nanti Habis syuting aku Lanjutin sekolah Keluar negeri gimana? Terus kata Bang Rano Wah jangan dong Nanti kalau misalnya si dunia panjang Ceritanya gimana? Karena takutnya berseri-seri Ya udah deh Akhirnya aku putuskan Menyelesaikan sekolah Di UI Waktu itu Sudah beres Terus akhirnya Tiba-tiba kecemplung lah Ke dunia entertainment ini Gitu Dengan Syuting sinetronnya Bang Rano Akhirnya jadi pembawa acara Gebiar BCA 8 tahun setengah Terus akhirnya Terbukalah kesempatan-kesempatan yang lain Akhirnya aku jadi Malah berkecimpung Di dunia entertainment Gitu Berarti tadi tuh Nyelesaikan Shooting si Duel Dengan juga kuliah ya? Iya jadi kuliahnya Di UI kan di Depok tuh Waktu itu belum ada jalan tol Jadi macet banget Terus Shootingnya kan di Cinerik Gandul Jadi dari Cinerik ke Depok Cinerik ke Depok gitu Bulat-balik Tapi bisa lewat jalan belakang ya Teh? Iya lewat belakang Jadi apa namanya Biasanya kalau Selesai shooting On the way ke Kuliah Tidur di mobil Sampai di Kampus Belajar-belajar-belajar Masuk mobil lagi Tidur lagi Begitu bangun Ngerjain PR Ngerjain tugas Sialemacem Seting lagi gitu Jadi kebiasaan Pada masa-masa Shooting waktu itu Kalau masuk mobil Kebiasaannya tidur Karena emang istirahatnya Dimana lagi kan ya Kalau bukan di mobil ya Teh? Iya gitu Menarik banget Karena Apa ya Yang mendapatkan Kesempatan seperti Tema Udi itu Cuman Satu dua Atau mungkin Tema Udi doang loh Karena Kecantol lima jalan Langsung diajak Shooting kan jarang banget Karena dari tadi kan Aku denger banyak juga yang Emang pengen Cita-citanya dari kecil Itu tuh untuk Jadi artis Jadi casting 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 Tapi Alhamdulillahnya Teh Maudi Jalannya ini ya Dimudahkan oleh Allah Iya Alhamdulillah Mbak Nuri Dan sama sekali Gak nyangka ya Soalnya waktu pertama kali Masuk sidul itu Sidul tuh lagi Happening lah Gitu istilahnya Jadi kalau TV rating Dari seratus tuh 68 orang nonton Dan kalau sidul Sidul zaman dulu Ini gak tau nih Followersnya Yang pada nonton Angkatan kapan nih Kalau yang zaman dulu tuh Jadi Sampai kalau misalnya Apa ya Pas lagi bulan puasa gitu Tayangan sidul tuh Mesti dimundurin Sampai setelah selesai Tarawih gitu Nungguin pada pulang dulu Gitu Jadi memang aku Kaget banget Begitu masuk sidul tuh Tiba-tiba Kok semua orang Tahu namaku Kok semua orang Bisa manggil-manggil aku Kok sekarang aku Jadi berubah nama Janeb gitu Awal-awal tuh Kaget banget Mbak Nuri Karena aku gak punya Cita-cita Gak punya persiapan Untuk masuk ke dunia Entertainment Dan Dan gak kebayang banget Gitu Bisa seperti itu Gitu Tiba-tiba Kok orang semua Tahu nama aku Semua orang pengen Tahu tentang aku Tuh aku kayak Kedingungan banget Gitu waktu awal-awal tuh Gak siap Gak siap banget Padahal belum ada Social media ya Gimana kalau misalnya Ada social media Aduh Lebih-lebih ya Iya belum Tadi Apa ya Mendengar Perjalanan Temaudi Yang tiba-tiba Langsung Ikut syuting Sinetron Paling terkenal Lagi kan ya Ada gak sih Apa ya Kendala Dan Sosok Dari Support system Yang Menemani Temaudi Selama perjalanan Karir itu Nah Ini ceritanya Lebih seru lagi Karena Aku kan memang Almarhum papa tuh Udah gak ada ketika Aku umur 9 tahun Terus Aku mulai Foto-foto majalah Segala macam Untuk ngumpulin Bayar uang sekolah Gitu kan Terus memang Biasanya sendiri Pergi-pergi sendiri Foto model sendiri Jadi gak ada tuh Model-model Kayak ditemenin mama Ditemenin kakak Tante gitu Atau Punya manajemen tuh Gak punya Gak punya Gak punya Apa sih Manajer asisten tuh Gak punya semuanya sendiri Jadi memang Waktu Apa ya Paling konsultasi Sama kakak-kakaku Tapi Emang Keluarga aku tuh Gak ada Satupun yang Masuk ke dunia Entertainment Mbak Nuri Jadi Emang satu aja nih Tiba-tiba Mencelat gitu Masuk ke dunia Entertainment Kemen ke model Ke iklan Ke iklan gitu Tanpa ada yang Ngedampingin Jadi memang Aku menjalani proses Panjang banget sih Mbak gitu Belajar bahwa Oh kalau Jadi gak harusnya Seperti ini Kalau ada manager tuh Dia ngurusinnya gini Kalau ada asisten tuh gini Kalau ada hal-hal kayak gini Itu mesti dibantu Seperti apa tuh Baru belajar selama pas Proses perjalanan Jadi waktu syuting Emang masih awal banget gitu Untung banget tuh Mbak Baby Nyamin Bang Rano Nyaminah tuh kan Semua pemain-pemain Kelas besar ya Aku tuh yang anak kecil Sendirian masuk disitu tuh Untung banget Mereka tuh sabar gitu Ngajarin aku Blockingnya Suaranya gak kedengeran Dan sebagainya gitu Tapi Alhamdulillah Mereka Sabarlah Bantuin aku gitu Sampai akhirnya Jadi sosok si Zainab itu Bahkan waktu aku nonton Sosok Zainab di TV itu Aku sampe tutupin mata gitu Aduh-aduh Gak berani liat Gak berani liat Malu-malu gitu Saking gak punya Apa ya Gak sempet ada Acting coach Dan sebagainya gitu Gak ada Mbak Nuri Jadi bener-bener Diceburin gitu Tenggelem gitu Harus belajar aja gitu Langsung tau situasinya Gimana Oh disini Oh mesti Kamu suara Oh ngafalin Naskah Oh ngeliatnya kesini Gak ada Itu tuh Pertama banget gitu Mbak Jadi emang bener-bener Wow gitu Tapi keren banget loh Sampai masyarakat Sekarang pun gitu ya Kenal Teh Maudi Dan sosok Zainab Nempam tuh berarti Actingnya Teh Maudi tuh Gak kayak anak baru kemarin Berarti Teh Maudi Emang udah keren banget Kadang-kadang Malah suka bingung Kenapa sih Orang-orang gak bisa bedain Zainab sama Maudi gitu Karena Karena aku hari-harinya Adalah Maudi Bukan Zainab banget Kalau yang udah Tapi agak di titik Agak terganggu gitu Ada Teh Atau biasa aja Lama-lama Setelah berjalan Lebih dari 27 tahun Yaudah Jalanin bareng aja Gitu Oke Berarti tadi Kalau misalkan Aku bisa rangkum ya Teh Maudi Support system itu Berarti diri Teh Maudi ya Dan juga Kru-kru Apa namanya Sidul gitu Karena Secara gak langsung Yang encourage Teh Maudi Untuk menjalani Karir pertama itu Adalah Kru-kru Sidul Dan juga Teh Maudi ya Teh Ya untuk di satu sisi itu Tapi kalau kita mau bicara Lebih banyak Banyak sekali orang-orang Yang membantu aku Menjadi diriku saat ini Sih Mbak Manuri Jadi waktu model Ada Bu Geni Yang menemukan aku Lagi pulang sekolah Jalan kaki Dia ternyata Eh mau Namanya siapa Mau jadi model iklan gak Aku ada iklan shampoo Gitu-gitu Tuh aku masih pulang dari Sekolah jalan kaki Bawa tas ransel gitu Terus Itu juga Membuka kesempatan aku Di dunia Model Dan banyak belajar Terus masih banyak lagi Orang-orang yang berkontribusi Dalam perjalanan karir aku Karena gak hanya Di dunia sinetron kan Mbak Banyak hal yang lain Termasuk untuk hosting Bawain acara Di Gebiar BCA Orang-orang yang percaya Dan memberikan Kesempatan kepada aku Termasuk juga Di Indonesia Jakarta sih Mbak Karena waktu itu Aku adalah peserta terkecil Termuda Umur 18 tahun Waktu itu Dan teman-teman Peserta nona yang lain Itu jauh lebih mature Lebih matang Aku tuh berasa bersyukur banget Kok aku bisa dikasih Kepercayaan Dan waktu itu Aku banyak dipertanyakan sih Kenapa sih ini anak kecil yang menang Gitu Jadi akhirnya aku Membuktikan diriku Bahwa aku Para juri gak salah Kok aku pantas gitu Untuk menang Makanya aku berusaha sekali Apa ya Mengembangkan Talent dari anak-anak Abang nona Jakarta Bikin teater abang nona Aktifkan mereka Membantu Membuka Wadah ekspresi gitu Karena Aku pengen Membalas budi Atas segala Kesempatan yang aku terima Dan banyak sekali Pintu-pintu Kebaikan yang aku terima Dalam Dikasih kesempatan Kadang-kadang Kita gak tau ya mbak Kita tuh berbuat baik Itu dikasih Terus ternyata itu Membuka banyak sekali peluang Itu aku rasakan Jadi makanya aku ingin sekali Paid back Paid forward Bahwa Kebaikan yang aku terima ini Dari hasil banyak orang Aku berusaha Membayar kebaikan mereka Entah mereka tahu Atau tidak tahu Mereka sadar atau gak sadar Tapi aku berusaha sekali Mengucapkan terima kasih Atas semua support Semua kebaikan yang aku terima Saat ini Apapun deh mbak Aku pernah waktu itu pulang Lagi di mobil gitu ya Pengen ke toilet banget mbak Kebelet banget Aduh Itu gak bisa Terus di pinggir jalan tuh Ada ruko Ibu-ibu lagi nyapu Terus aku nekat turun gitu Gue maaf gue Saya tuh lagi di jalan Pengen banget ke toilet Boleh gak bu Boleh-boleh dibersihin aja Segala macam Itu aja aku sampai sekarang Masih ingat loh mbak Nuri Jadi banyak sekali orang-orang baik Yang mem-support aku tuh Dengan segala karir Segala nasihat Segala marah-marahin aku Segala jutek-jutekin aku tuh Aku menganggap semua Banyak sekali kontribusinya Membentuk aku sekarang gitu Kalau disebutin nanti gak habis Ini IG live-nya gak selesai Tapi seneng banget Dan itu eye opening banget loh Karena Kita tuh hanya Kadang-kadang ya Terfokus kepada Satu sosok aja gitu Yang berdampak besar Atau yang Sering kita lihat Padahal tuh Banyak banget support Yang lain yang kecil-kecil Tapi ternyata Membantu kelangsungan Karir kita Atau keseharian kita Atau Ya semuanya lah Yang mungkin terlewat gitu loh Sama kita Dan dari Teh Maudi tadi ngomong Aku jadi kayak Kesentil gitu Bahwa banyak banget Yang kita syukuri Dan banyak banget orang yang Ngedukung kita Jadi kalau misalnya Beautiful lady semua Yang lagi nonton Dan agak Berkecil hati Atau harinya lagi Tidak baik gitu Mendengar itu Semoga jadi Apa ya Ada rasa syukur gitu ya Teh Amin 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 Tapi tentu aja Kalau yang Berjasa banget sih Sama aku ya Karena Saat ini ya Suami Suamiku sih Yang punya Apa ya Pengaruh besar banget gitu Membantu aku Proses belajar Mandiri sampai sekarang Bisa berkembang Mengekspor Men support Memeluk pada saat Nangis-nangis Itu Jumlah jangan itu Jumlah Oke Nah Teh Tadi kan udah ngomongin Apa ya Secara karir gitu ya Support system secara karir Ada Hal-hal kecil juga Orang yang kita temuin Sepanjang hidup kita gitu Ada gak sih Hal lain gitu Atau spesifik Apa ya Yang menunjang gitu Teh Keseharian Teteh Dan Dari awal sampai akhir Ada di posisi ini Ada sesuatu hal yang mungkin Teteh mau bagi Sama audiens kita Iya Kalau tadi kan Kita ngebahas Lebih kepada support system Secara emosi Gitu ya Apa ya Sayangnya Gitu perhatiannya Tapi emang gak bisa dipungkiri Kalau masuk ke dunia entertainment Atau apapun Gitu fisik Penampilan tuh Selalu aku bilang Kalau lagi juri abang none Penampilan tuh Memang bukan nomor satu Tapi gak bisa nomor dua Gitu Emang orang tuh Kalau ngeliat kita tuh Pasti keliat penampilannya dulu Gitu Jadi memang Banyak juga orang-orang Yang membantu aku Meng-grooming aku Gitu Pake baju yang bener modi Rambutnya di treatment dong Dandannya yang bener dong Terus juga yang paling penting Adalah yang keliatan Dari seluruh tubuh itu Adalah kulit Gitu kan Mau kulit muka Mau kulit tangan Mau apapun Itu yang keliatan Karena membungkus kita semua Karena membungkus kita semua tuh Adalah kulit Jadi Aku selalu dari Berpuluh-puluh tahun yang lalu Selalu Menginvestasikan lebih Untuk kulit sih Gitu Karena memang kulit aku Juga kebetulan juga kan Kulitnya Indonesia banget ya Mbak Aku tuh sampai dulu Sampai takut banget Kena matahari Sampai tutupan-tutupan Payung lah Pake tangan panjang lah Saking takutnya gitu Karena Lama-lama udah tau Dapet Body lotion yang mengandung Vitamin Udah dapet krim muka yang baik Pelembab yang bagus Yang memang sudah sesuai dengan usia Aku yang sudah tidak muda lagi Aku umurnya hampir sama loh Dengan Natur-E Natur-E 45 Aku 47 Ya ampun Gak keliatan Kira-kira sama Kira-kira sama Kira-kira sama Kira-kira sama Kira-kira sama Opnon 2000 kan Tema Audi Eh 90-an Lebih dekat ke 90-nya Daripada 2000-nya Ih Kok bisa awet muda gitu Teh Gimana tuh skincare-nya Teh Pake Natur-E Advanced Yang Makanya yang ada marunnya Yang putih marun itu Jadi memang Itu sangat membantu aku Untuk mengurangi Apa ya Garis-garis halus lah ya Yang sudah tidak bisa dihindari lagi Karena memang Grace Fully Aging Katanya Kalau bahasa jakselnya Gitu kan Jadi garis-garis halus Flag-flag hitam Yang kalau lagi syuting Kena matahari Kena lampu Atau lagi di rumah Lagi masak Kena panas kompor Gitu tuh kan Sangat pengaruh ke kulit ya Kalau zaman dulu sih Kayaknya gak terlalu masalah gitu Mungkin kalau Seumuran Tissa Michelle Sama Nasha Mungkin masih aman ya Kalau aku emang sudah Harus lengkap Perangkaiannya tuh mbak Dari apa ya Dari misalnya Cuci muka Pakai face washnya Ada skin balancernya Supaya pH-nya aman Supaya dia bisa meresap Krim-krimnya dengan baik Gitu ya Pakai Krim pelembabnya Pakai krim malam Pakai eye serumnya Aduh kalau udah di usia-usia Sekarang ini nih Lingkaran mata nih Kayak aduh Susahnya Kalau gak dirawat ya Ditutul-tutul Di tiap malam Pakai serum Segala macem Dan Ternyata kulit itu Gak cuma bisa dirawat Dari luar aja Mbak Nuri Teman-teman semuanya Sebaiknya juga Dipakai perawatan dari dalam Aku minum Nature is of capsule Itu dua Kalau malam Setelah makan malam Itu juga membantu Untuk menjaga kekenyalan Kulit gitu Itu ya Karena si Rangkaiannya Nature advance ini Kan dari Ekstrak Genggang merah Atau astaxanthin Ada juga Likopen yang dari tomat Bisa sih Minum jus tomat Tapi kalau minumnya Harus bergelas-gelas ya Takutnya Tidak mencukupi Jadi sebaiknya Langsung pakai kapsul aja Yang udah Menutrisi semuanya Jadi aku juga Bersyukur banget Dapat produk yang cocok Dari nature advance Bisa membantu aku Untuk menjaga Penampilan Kulit Men-support aku Karena salah satunya Di dunia entertainment ini Yang tadi aku bilang Penampilan gak bisa nomor satu Gak selalu nomor satu Tapi gak bisa di nomor dua kan Jadi namanya Kulit juga membungkus semuanya Gitu Menarik banget Karena kan aku nih Sebenernya udah di umur 20 Lewat dikit Menuju 30 ya Jadi kayak Apa ya Kalau mau makeup tuh Bawah-bawah mata nih Jadi Betul kan Kalau misalnya Ada garis-garis halus Jadi kalau misalkan nanti nih Beautiful ladies Lagi mau makeup Terus ternyata ada garis-garis halus Mungkin bisa langsung dicoba Rangkaian Nature Yang Ganggang merahnya ya Nature advance Yang ganggang merah Asasanti Natalie Kopen Dia juga ada alat aplikatornya Jadi gampang banget gitu ya Gak usah pake tangan gitu Dia udah posisinya Gampang banget nih Pokoknya coba dicek Oke Banyak nih Teh Maudi Tadi itu aku udah Apa ya Akhirnya jadi kayak Berasa ngobrol Cuman berdua nih Ceritain tentang Perjalanannya Teh Maudi Terus ngomongin tentang Support system Ternyata support system itu Yang bisa kita syukuri Bukan hanya orang terdekat Tapi juga semua orang Yang udah ngebantu kita Perjalanan hidup kita Terus tadi Jangan lupa Untuk Apa ya Selalu jaga kondisi Karena Sepanjang Umur kita berkarir Kehidupan Pastikan kulit kita juga Mengalami penuaan Yang Minum Suplemen itu Gak cuman Minum aja Terus rawatnya juga Gak cuman dari Luar aja Jadi harus balance Semuanya Dan Kalau misalkan Aku bisa rangkum ya Aku tuh terharu banget sih Teh Jadi Apa ya Inspirasi banget Apalagi kayak ada Koneksi kita Sama-sama Bang Noni Mungkin boleh Teater Abnonnya Diaktifin lagi Teh Bismillahirrahmanirrahim Semoga ya Itu membutuhkan Energi yang besar Sekali support system Juga luar biasa Untuk bisa Bisa membangkitkan Kembali teater Abnon Aku Aku masih Apa ya Berdoa Mudah-mudah Masih dikasih Kesempatan Berkarya bareng-bareng Amin Amin Nah teh Aku mau ngingetin juga nih Untuk Beautiful Ladies semua Kalau misalnya Roto 45 Tahun Natur A Itu ada Tiga giveaway Teh Jadi yang pertama itu Ada giveaway 45 Tahun Natur A Yang kedua Ada Cooking Competition Yang ketiga Ada Giveaway Spesial Bulan Ramadhan Boleh langsung di cek Di highlight Instagramnya Natur A Siapa tau bisa join Dan harus join Karena hadiahnya juga Banyak Banget Nah aku juga ada Kasih kode di bawah itu Untuk Kalian beli Di Shopee Official Store-nya Natur A Ada diskon Untuk Berapa nih Diskonnya Ada 30 ribu Nah Coba langsung di cek Terus Aku mau ingetin juga Karena di Natur A Web Store Itu tuh ada Flash sell Flash sell-nya Hand Body Lotion Nanti harganya jadi 4.500 Kapan lagi Hand Body Lotion Yang 4.500 Harus segera Harus segera Kalau lagi puasa Kulitnya kering Jadi harus pakai Body Lotion Betul Betul Tuh Teh Maudi aja Sampai ngomong Ayo langsung ke Web Store-nya Natur A Oke Teh Maudi Terima kasih banyak Waktunya Aku senang banget Ngobrol sama Teh Maudi Semoga ada kesempatan Ngobrol bareng Iya Thank you ya Makasih semuanya Yang udah join Selamat menyambut Maghrib Masih satu jam lagi Siap-siap Semoga lancar Ibadah puasanya Amal ibadahnya Juga diterima Sama-sama Dan semoga Bermanfaat Ngobrol-ngobrolnya Mbak Nuri Take care Sehat ya Sampai ketemu lagi Bye Assalamualaikum Sampai jumpa